Intro Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nampaknya masih diterpah hembusan angin kencang Belum reda masalah hubungan dengan Polri terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator kemudi uji SIM Kini perseteruan itu kembali mencuat dalam kasus lain Pertengahan September lalu, Polri secara resmi menarik 20 penyidiknya yang selama ini ditugaskan di KPK Alasannya, Polri ingin melakukan rotasi dan promosi cincang karir bagi mereka Satu diantaranya, justru sedang ditugaskan KPK untuk menangani kasus dugaan korupsi simulator SIM Belum selesai masalah jumlah SDM penyidiknya yang berkurang Peminjaman rumah tahanan militer oleh KPK juga menuai kontroversi Oleh sebagian orang, bahkan anggota DPR menuding KPK telah menyalahi aturan terkait Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Yakni fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara dan bukan bagian dari institusi penegakan hukum Belakangan, sebagian para wakil rakyat yang duduk di Komisi 3 juga turut menambah tekanan bagi KPK Rencana pengajuan revisi Undang-Undang KPK dianggap akan mengkerdilkan kewenangan KPK Terutama poin tentang usulan penghapusan, wawanan penuntutan dan penghentian perkara Serta proses penyadaban harus atas izin pengadilan Bendang kusut masalah yang mau tidak mau bisa berdampak pada kinerja KPK ini harus segera diselesaikan Pertanyaannya kemudian, masih adakah titikat baik dari masing-masing institusi untuk mencari titik temu Demi menuntaskan masalah pemberantasan korupsi yang tak kunjung usai di negeri ini? Terima kasih telah menonton!